Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa fantasi barat yang delusif membawa bencana bagi rakyat Ukraina Bahkan bisa dikatakan menempatkan mereka sekedar menjadi umpan meriam dari meriam-meriam Rusia Ini satu narasi pemirsa satu analisis yang didasarkan pada seorang apa ya Didasarkan pada Scott Ritter seorang mantan perwira intelijen Corps marinir Amerika Serikat Dan juga penulis buku Disarmament in the Time of Perestroika Serta buku tentang kontrol senjata dan juga sebagai inspektur yang mengimplementasikan perjanjian INF Serta proliferasi nuklir Jadi tulisan-tulisan yang berkenaan dengan analisis ini Scott Ritter memberikan analisisnya tentang kalkulasi militer antara Rusia dan Ukraina Yang pada awalnya itu sebetulnya adalah buah dari narasi-narasi yang membentuk fantasi Yang sangat delusif yang dilakukan oleh Barat Sehingga mendorong keberanian palsu bagi Ukraina untuk bertahan selamanya kalau bisa untuk melawan Rusia Dalam kata-kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken Dikatakan bahwa Eropa khususnya Ukraina ini sedang ditunjukkan ya Mengalami salah satu perjuangan terbesar atas nama kebebasan sejak revolusi Amerika Jadi pertempuran Ukraina ini adalah pertempuran untuk atas nama kebebasan Dan itu yang terbesar sejak revolusi Amerika ya ratusan tahun yang lalu Dan orang-orang Ukraina berjuang untuk negara mereka Mereka berjuang untuk masa depan mereka Mereka berjuang untuk kebebasan mereka Ini kata Blinken baru-baru ini Dan dilanjutkan bahwa saya yakin ini lanjutan dari Anthony Blinken Dan yakin bahwa pada akhirnya kemerdekaan Ukraina Kedaulatan Ukraina akan menang dan akan tetap ada Bahkan lama setelah Vladimir Putin meninggalkan panggung politik maupun kehidupan itu Nah bayangkan narasi-narasi seperti inilah yang dibangun oleh orang Eropa Contohnya adalah Anthony Blinken Dan itu membuat ya keberanian yang tidak pada tempatnya Yang tidak realistis Yang tampaknya juga mendorong Zelensky untuk maju tak gentar menghadapi Rusia itu Dan kata Scott Reiter Apa yang tidak dikatakan oleh pernyataan Apa yang tidak dikatakan Dikatakan adalah kenyataan bahwa Presiden Rusia sebenarnya adalah Presiden yang bertahan dari empat pemerintahan ke Presidenan Amerika Serikat Jadi zaman Jaspus, zaman para Obama, kemudian siapa? Donald Trump, bahkan sampai Joe Biden Kemungkinan Joe Biden tumbang itu Vladimir Putin masih ada Dan komentar Blinken yang muncul di tengah seruan lanjutan dari Presiden Ukraina Velodymyr Zelensky untuk pengiriman tambahan senjata berat Yang diperlukan untuk perang berkelanjutan negaranya melawan invasi pasukan Rusia Akan terus bergema sampai semuanya habis Ukraina habis Sementara memang tampaknya bahwa pasukan Ukraina itu mengakui Menderita kerugian yang menyakitkan di garis depan Isu-isu yang beredar Pemirsa Banyak pasukan Ukraina itu melalui media sosial Ini memang dikemukakan oleh Russian Today Itu merasa bahwa dia itu disuruh maju sampai mati Jadi kalau belum mati tidak boleh kembali Jadi selalu tersedia peti mati untuk pasukan yang ada di garis depan itu Dan karena itu dia Mereka ini banyak menulis di media sosial Tentang keluh kesahnya mereka Dan banyak diantaranya yang kemudian melakukan disersi Keluar dari militer Sehingga Parlemen Rusia ini didorong Untuk membuat rancangan undang-undang Memberikan hukuman mati bagi militer yang melakukan disersi itu Ini cerita-cerita yang tampaknya Dengan analisis yang dingin Lepas dari media-media seperti Reuters Kemudian The Guardian Kemudian BBC Dan lain sebagainya Yang kadang-kadang memberitakan bahwa Pasukan Rusia kalang kabut Tapi pada kenyataannya itu Yang terjadi di lapangan Menurut analis dari Scott Reuters Mantan perwira intelijen KOP Marinir Amerika Serikat Dan penulis sejumlah buku tentang militer Serta inspektur senjata di PBB Itu yang terjadi di lapangan itu sebaliknya Banyak analis militer yang memang menurutnya juga Datang untuk menilai bahwa perang di Ukraina Telah menguntungkan Rusia Dan pejabat pertahanan Amerika Serikat Percaya bahwa yang terjadi memang Justru sebaliknya Tidak seperti yang diberitakan Narasi-narasi delusif Narasi-narasi yang menipu Yang pada akhirnya itu menjerumuskan Rakyat Ukraina itu Ukraina muncul dari perjuangan saat ini Dengan keuntungan yang dibawa oleh Penyediaan militer Bantuan militer oleh AS dan Barat Untuk anggatan bersenjata Ukraina Memang sebenarnya senjata Ukraina sendiri itu sudah habis Dan mereka berperang dan terus Minta di pasok senjata Bermilyar-milyar dolar dari Barat itu Dan sikap AS tampaknya telah menguatkan Sekutu Eropa-Ukraina Dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron Kanseler Jerman Olaf Schol Perdana Menteri Italia Mario Draghi Dan juga Presiden Rumania Klaus Lohanis Semuanya melakukan perjalanan ke Kiev Untuk menjanjikan dukungan berkelanjutan Mereka untuk Ukraina Baik dalam hal itu Melanjutkan penyediaan persenjataan canggih Untuk menangkis Rusia Tetapi juga mendukung upaya Ukraina Untuk bergabung dengan Uni Eropa Dan upaya bergabung dengan Uni Eropa Ini sebetulnya sudah mendapatkan Sikap dari Sikap dari Vladimir Putin itu No problem Ukraina itu Bergabung dengan Uni Eropa Yang menjadi masalah itu adalah Kalau bergabung dengan NATO Ya itu yang tidak mau Karena kalau Ukraina itu bergabung dengan NATO Itu berarti pangkalan-pangkalan militer NATO Itu bisa dikatakan di depan rumah Pintu rumahnya Rusia Dan Rusia tidak mungkin siap untuk mengantisipasi itu Ya karena butuh waktu untuk menangkis Perjalanan rudal itu Ya kalau hanya 5 menit 10 menit itu Tidak cukup waktu untuk melakukan tangkisan seperti itu Dan Begitu juga dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Yang melakukan perjalanan solonya sendiri Ke GIF Ya pada hari Jumat Yang dipersenjatai Dengan rencana Inggris Raya Untuk memberikan pelatihan Bagi 10.000 tentara Ukraina Setiap 120 hari Ya Dan sayangnya Masalah yang dihadapi oleh para pemimpin Eropa adalah Kenyataan pahit tentang matematika militer Atau kalkulasi militer Itu kenyataan ya Yang ada di lapangan Kekuatan pendorong dibalik kebutuhan mendesak Ukraina Akan senjata berat adalah Kenyataan bahwa Dalam 100 hari lebih Ukraina memerangi Rusia Atau lebih tepatnya sebetulnya Rusia memerangi Ukraina Militer Rusia telah menghancurkan Sebagian besar persenjataan Ukraina Sebelum terjadinya konflik itu Jadi Habis sudah senjata Ukraina itu Fakta ini Dimainkan dengan kekerasan setiap hari Ini dikatakan oleh Scott Ritter Dalam konflik yang berjirikan duel Artileri besar-besaran Apa ukurannya pemirsa? Ukurannya adalah Setiap hari Ukraina itu mampu menembakkan sekitar 5.000 sampai 6.000 peluru artileri per hari Ke arah pasukan Rusia Di sisi lain Rusia itu bisa membalas dengan 60.000 peluru per hari Artileri juga Sebagai perbandingan Pasukan AS menembakkan total Hanya sekitar 60.000 juga Peluru artileri Selama keseluruhan operasi Badai Gurun pada tahun 1991 Jadi Dilihat dari Duel ini Duel artileri ini Itu Kekuatan Ukraina itu Hanya sepersepuluh dari Kekuatan Rusia Dia bisa menembakkan 5.000 sampai 6.000 Peluru artileri Sementarnya Rusia bisa menembakkan 60.000 Itu mengapa Pemirsa kota-kota Yang berada di timur dan selatan Ukraina Itu betul-betul Menjadi puing-puing saja Ini yang terjadi Dan ini Satu situasi yang sebetulnya Sangat mengerikan Dan kebenaran yang sulit dibantah adalah Bahwa Rusia akan menghancurkan Persenjataan apapun Yang disediakan Barat Jauh sebelum Ukraina dapat mengumpulkan Kemampuan ofensif Dengan Imajinasi Amerika Yang mitologis Jadi Ada Peluru kendali Javelin Rudal Javelin Atau Peluru kendali apa Dan lain sebagainya Rudal dan lain sebagainya Yang dikirim ke Barat Itu kan gak mungkin pakai Pesawat militer Karena Dengan pesawat militer Pesawat angkut militer yang besar Itu pasti dengan mudah ditembak Satu-satunya jalan adalah Melalui jalur kereta api Dan begitu senjata itu Sudah dikumpulkan di gudang Oleh mereka Di Ukraina Ini kan Hari gini gitu Pemirsa Ke satu negara itu Jangankan Jangankan Gedung yang tinggi Rel kereta api aja kelihatan Jadi pergerakan semua Itu kelihatan Dan Rusia punya Semua rudal Yang diperlukan Untuk menghancurkan Gudang-gudang senjata Yang ada di Ukraina Ya Ini Ini menjadi persoalan Gitu ya Artinya Walaupun ada janji lagi Nanti ada 20 miliar USD Yang akan dikirim di Amerika Dan jangan lupa itu Pajaknya Rakyat Amerika Ya Dan itu Akan menguras Dan kemungkinan Joe Biden ini Akan terjunggal Kalau Dia Tidak Climbing down Tidak Tidak Turun Dengan Retorika Strategi yang Untuk menghadang Rusia Itu Oh bisa habis itu Amerika itu Nah Selain itu juga Pejabat Ukraina Sendiri Mengakui bahwa Korban tewas Setiap hari Itu 200 Sampai 500 200-an mati 500-an terluka Setiap hari Sementara Inggris tadi Menawarkan 10.000 orang Per 120 hari Untuk Training Itu mati semua Sudah Kalau sehari Mati sekitar 200 Dan itu Tidak mungkin Tawaran pelatihan Boris Johnson Dapat membalikkan Gelombang Tak terlakan Dari kekalahan Militer strategis Ukraina Ya Yang memang Menjulang Karena apa Kehilangan Sekitar 10.000 Tentara Setiap dia Dua minggu Dan tawaran Inggris Untuk menggantikannya Setiap Empat bulan Ya kan Sangat Njumplang itu Dan ini Pemirsa Dalam Dalam Apa ya Dalam Sebuah Pernyataan Itu antara Yang dikemukakan Juga oleh Presiden Republik Rakyat Donets Dennis Puselin Dalam Sebuah Pernyataan Yang dibuat Selama Forum Ekonomi Hari Jumat Kemarin Di St. Petersburg Mengindikasikan Bahwa Keputusan Ukraina Untuk menerima Senjata Berat Dari Barat Membuat Pasukan Rusia Tidak Punya Pilihan Lain Selain Melanjutkan Operasi Militer Bahkan Setelah Pembebasan Wilayah Donat Donbas Tersebut Ya Jadi Jadi Saya Ulang Pemirsa Pernyataan Dari Dennis Puselin Presiden Republik Rakyat Donets Itu Ukraina Keputusan Ukraina Untuk Menerima Senjata Berat Dari Barat Membuat Pasukan Rusia Tidak Punya Pilihan Selain Melanjutkan Operasi Militer Bahkan Setelah Pembebasan Wilayah Donbas Yang Memang Rata-rata Berbahasa Rusia Semua Kota Ukraina Dimana Terdapat Populasi Rusia Yang Besar Seperti Kerkhof Dan Odessa Odessa Ini Kota Yahudi Banyak Yahudinya Banyak Orang Israel Banyak Ziarah Ke Odessa Dan Memang Kotanya Di tepi Pantai Cakep Itu Akan Menghancurkan Persenjataan Ukraina Dan Puselin Ini Juga Percaya Bahwa Ketika Apa Yang Disebut Operasi Militer Khusus Selesai Yang Dia Yakini Akan Terjadi Sebelum Tahun Berakhir Maka Ukraina Tidak Akan Ada Lagi Sebagai Sebuah Negara Jadi Kemungkinan Memang Seluruh Rakyat Ukraina Atau Ukraina Sebagai Entitas Negara Itu Hanya Benar-benar Menjadi Umpan Meriam Yang Akan Diledakkan Oleh Rusia Itu Dan Tampaknya Itu Hanyalah Sebuah Tes Bagi Barat Sebelapa Kekuatan Rusia Itu Kalau Menurut Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin Maupun Anthony Blinken Mereka Akan Menghancurkan Kekuatan Rusia Tinggal Separuh Saja Tapi Kenyataannya Kalau Dilihat Dari Senjata Senjata Yang Ada Rusia Masih Bisa Mengobrol Menembakkan 60.000 Arteri Dalam Satu hari Ini Berarti Stok Senjatanya Banyak Juga Dan Ekonomi Rusia Itu Tampaknya Malah Tidak Terganggu Itu Berbeda Dengan Ekonomi Negara-negara Eropa Dan Bahkan Amerika Yang Tampaknya Dipastikan Menghadapi Resesi Dan Stagflasi Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh